Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di maksim ojek online channel Di channel yang membahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang Nah dalam video kali ini kami akan berbagi tutorial Cara mengubah data maksim ya Atau cara mengubah data pribadi maksim Dari kendaraan mungkin nanti kan ya Atau nama ada yang salah Gak sesuai sama data-data pribadi kita Itu nanti bisa dirubah Jadi langsung aja kita disini memasuki di menu aplikasi text driver Nah disini kita sudah memasuki di menu order ya Kalau kita lihat disini ada satu orderan baik Ini di kosan Felinda ya Jalan Magek Ini coba kita akan minta order siapa tau dapat ya Kalau gak dapat ya gak apa-apa Tapi kayaknya sudah dapat sama yang lain ya Karena dia sudah hilang Nah balik lagi kita ke data pribadi ya Jadi data pribadi itu bisa kita lihat di bagian menu ya Lalu kita bisa lihat di bagian profil Nah ini dia Ini adalah data-data kita gitu ya Data-data maksim kita Jadi nanti biasanya juga ada kesalahan ya Seperti plat nomor gitu ya Nomor HP itu nanti bisa dirubah gitu tuh Nah untuk merubahnya sendiri Kita akan coba dari nomor telepon ya Nah kalau teman-teman telepon ini bisa langsung Teman-teman terubah Kalau ada kesalahan Tulis aja nanti klik simpan gitu ya Kalau misalkan kayak surat izin ini Gak perlu kalau ini udah dari sononya ya Ini surat izin ini dia udah bentuknya web Jadi gak perlu dirubah-rubah lagi Nah terus disini ada Motor cycle ya Nah ini juga nanti bisa ditambahkan kendaraan ya Kalau memang kita Mau ada menambahkan kendaraan Nah itu aja sih Yang dirubah Dan juga email ya Email nanti juga bisa kita ganti Atau kita rubah Seperti itu Ada pun nanti Hal-hal yang gak kita temui disini Misal kita bisa coba Rubahnya itu melalui Sistem ya Dari maksim Kita bisa buka di bagian dukungan ya Ini di bagian menu Lalu teman-teman pilih kabinet pribadi ya Nah nanti kita akan diarahkan ke menu Seperti ini Di data profil ya Nah disini ada Keterangan buat kendaraan ya Dan ini juga dari kendaraan yang sebelumnya Itu bisa dihapus teman-teman ini Ada gambar kotak sampah Itu bisa di klik aja Kalau memang data teman-teman sebelumnya itu salah gitu ya Dan kita disini bisa tambahkan buat kendaraan Nah nanti disini Lengkap ya Dari Tahun gitu kan ya Ada kategori Meret Tahun pembuatan Warna Dan juga plat motornya Nah disini Berhati-hatilah Pada saat pengisian Sebuah pemeriksaan melalui foto Akan diminta guna Mengkonfirmasi data Jadi kita juga gak boleh Asal-asalan ya Karena nanti ada Konfirmasi melalui foto Dari pihak maksim Untuk memastikan Data-data itu Data-data yang kita kirim itu benar gitu ya Nah ini teman-teman tinggal dimasukin aja disini ya Dari kategori Ya ada Car, kargo, bike dan juga bentor Lalu ada Tahun pembuatan Ini sesuai dengan Kondisi kendaraan kita ya Lalu ada Warna Disini ada pilihannya ini dari abu-abu ya Sampai yang Terakhir itu ada Violet ya Sesuai dengan abjadnya Lalu ada plat Ini ada contohnya Ini ada AA 1234AA Jadi kita tulis Seperti ini Gitu tuh Nanti kalau sudah kita tulis semua Baru kita klik Buat ya Seperti itu Ini Kita kembali lagi ya Ke bagian kabinet pribadi pengemudi Ada pun nanti Kalau Ada data-data tambahan ya Yang gak benar Kita bisa Klik di bagian Segera hubungi kami ya Disini ada beberapa pilihan ya Ada pilih organisasi Kita pilih maksim Indonesia Lalu kita pilih nih Apa yang mau kita Rubah ya Apakah Rating Gitu kan ya Kerja kantor Ini ada pilihan Ada dana Dan lain sebagainya Nah mungkin Itu ya Dan juga Kalau ini Data-data Ininya Dan ada undran masuk Teman-teman ya Ini kalau gak kita terima Akun kita bisa Berkurang ini Kita terima dulu aja Karena dia Kalau gak diterima Nanti bisa Turun gitu Turun ininya Apa namanya Ratingnya ya Karena sudah menolak Undran Ini biarin aja dulu Kita lagi bahas yang Tadi ya Nerusin Kita buka dukungan Kabinet pribadi Pengemudi Nah Ini kalau nama kita Ada yang salah ya Ini kan nama lengkap OneTourish ya Nama user risk Langsung Kelaminya laki-laki Dan juga ada nomor loginnya Ini kalau mau kita Rubah ya Dan kita juga bisa Mengubah Kata Sandinya Disini ya Kita klik Ubah kata sandi Nomor hp Tanggal lahir Nah gitu Ya mungkin Itu aja ya teman-teman ya Tentang Cara mengubah Data Pribadi Semoga bisa dipahami ya Tutorial yang kami Buat ini Dan semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman semua Karena nanti Dari manfaat Mengubah data ini Kalau kita Ada yang salah Itu juga Berpengaruh Terhadap Drivernya Ini ada Undran Maxim Apa namanya Food and Goods ya Kita bales Dia nanya Udah jalan bang Belum Emang kita belum jalan Lagi bikin tutorial Ya mungkin itu aja teman-teman Ini ada orderan Kita coba Selesaikan dulu Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.